Sumber Israel mengonfirmasi adanya serangan Hizbullah terhadap pangkalan intelijen Israel di Glilod Tel Aviv. Serangan tersebut merupakan aksi balas dendam Hizbullah atas kematian pemimpin besar Buat Suher. Menurut sumber tersebut, Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone yang menembus pertahanan udara Israel. Drone-drone yang dikirim Hizbullah dari Lebanon itu melukai unit intelijen Israel 8200. 6 drone Hizbullah itu dipastikan mencapai target dengan akurasi tinggi di dalam pangkalan militer Glilod. Pasda serangan tersebut, Israel menerapkan penjagaan keamanan yang ketat di sekitar pangkalan. Penjagaan tersebut diperluas hingga beberapa kilometer dari pangkalan militer. Hal itu dilakukan Israel untuk mencegah kebobolan serangan Hizbullah. Sumber Israel mengatakan bahwa Israel melakukan pemadaman total setelah serangan Hizbullah itu. Sumber Israel mengonfirmasi adanya serangan Hizbullah terhadap pangkalan intelijen Israel di Glilod Tel Aviv. Serangan tersebut merupakan aksi balas dendam Hizbullah atas kematian pemimpin besar Buat Suher. Menurut sumber tersebut, Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone yang menembus pertahanan udara Israel. Drone-drone yang dikirim Hizbullah dari Lebanon itu melukai unit intelijen Israel 8200. 6 drone Hizbullah itu dipastikan mencapai target dengan akurasi tinggi di dalam pangkalan militer Glilod. Pasda serangan tersebut, Israel menerapkan penjagaan keamanan yang ketat di sekitar pangkalan. Penjagaan tersebut diperluas hingga beberapa kilometer dari pangkalan militer. Hal itu dilakukan Israel untuk mencegah kebobolan serangan Hizbullah. Sumber Israel mengatakan bahwa Israel melakukan pemadaman total setelah serangan Hizbullah itu. Sumber Israel mengonfirmasi adanya serangan Hizbullah terhadap pangkalan intelijen Israel di Glilod Tel Aviv. Serangan tersebut merupakan aksi balas dendam Hizbullah atas kematian pemimpin besar Buat Suher. Menurut sumber tersebut, Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone yang menembus pertahanan udara Israel. Drone-drone yang dikirim Hizbullah dari Lebanon itu melukai unit intelijen Israel 8200. 6 drone Hizbullah itu dipastikan mencapai target dengan akurasi tinggi di dalam pangkalan militer Glilod. Pasda serangan tersebut, Israel menerapkan penjagaan keamanan yang ketat di sekitar pangkalan. Penjagaan tersebut diperluas hingga beberapa kilometer dari pangkalan militer. Hal itu dilakukan Israel untuk mencegah kebobolan serangan Hizbullah. Sumber Israel mengatakan bahwa Israel melakukan pemadaman total setelah serangan Hizbullah itu. Sumber Israel mengonfirmasi adanya serangan Hizbullah terhadap pangkalan intelijen Israel di Glilod Tel Aviv. Serangan tersebut merupakan aksi balas dendam Hizbullah atas kematian pemimpin besar Buat Suher. Menurut sumber tersebut, Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone yang menembus pertahanan udara Israel. Drone-drone yang dikirim Hizbullah dari Lebanon itu melukai unit intelijen Israel 8200. 6 drone Hizbullah itu dipastikan mencapai target dengan akurasi tinggi di dalam pangkalan militer Glilod. Pasca serangan tersebut, Israel menerapkan penjagaan keamanan yang ketat di sekitar pangkalan militer.